Keinformasi lainnya pemirsa, narkoba jenis sabu seberat 10 kg. Visita polisi di Tarakan, Kalimantan Utara. Uniknya sabu disembunyikan para tersangka di pohon nipah kawasan tambak ikan. Untuk mengambil sabu, polisi terpaksa berenang menyeberangi sungai. Satuan Reserse dan Narkoba Polres Tarakan harus menyeberangi sungai setelah menemukan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang disembunyikan pelaku di pohon nipah di area tambakan ikan, wilayah Marunggu, Kabupaten Bulungan. Barang bukti ini milik dua orang tersangka berinisial BR 40 tahun dan SL 43 tahun warga Tarakan, Jalan Gajah Mada, Kelurahan Juwata Laut. Sabu-sabu yang ditemukan diduga berasal dari Tawo, Malaysia, sebanyak sembilan bungkus dikemas dengan menggunakan plastik teh Cina serta dibungkus plastik bening yang totalnya kurang lebih 10 kilogram. Penyelidikan yang dilakukan dalam pengembangan di lapangan total setelah kami hitung ini ada kalau digramasi ya, digramkan itu 9.988,22 gram. Jadi 10 kilo kurang sedikit lah. Kalau dari hal ini, dari perhitungan kami berarti ada yang digagalkan peredaran gelap narkoba ini bisa menyelamatkan 49.941 jiwa. Selain narkoba jenis sabu-sabu, polisi juga mengamankan barang bukti lain berupa uang tunai sebesar 5 juta rupiah dan dua unit ponsel. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, AINUS, melaporkan.